Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama dengan kita di Fistap Podcast Dengan saya Lucia Kristella dan pekan-pekan saya Di Senindita Sefani Dan aku Febida Tumwati Oke gimana nih guys kabarnya hari ini Apakah kalian baik-baik aja? Baik dong Oke saya harap juga para viewers baik-baik aja ya Nah di episode kemarin kita udah bahas nih mengenai etika profesi sebagai seorang paramedic veteriner Nah untuk episode kali ini gak kalah serunya dari episode kemarin Karena kita akan bahas mengenai kepentingan etika dan peraturan yang mengatur mengenai paramedic veteriner Nah sebelum kita masuk mengenai kepentingan dan peraturan Etika merupakan aturan perilaku adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya Yang akan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk Nah kira-kira nih Nindik menurut kamu apa sih kepentingan etika sebagai seorang paramedic veteriner itu? Kepentingan etika menurut saya mungkin kita dapat membagi ke dalam beberapa kelompok ya Yang pertama kepentingan etika individu, kepentingan etika organisasi dan kepentingan etika masyarakat Untuk kepentingan etika individu itu kita dapat memelihara diri kita dan dapat mengaplikasikan sifat-sifat terpuji nih teman-teman Dari diri kita sendiri Contohnya sebagai paramedic veteriner kita harus menjadi orang yang santun, sopan, dan ramah Serta informatif untuk masyarakat juga Kemudian kepentingan etika organisasi kita dapat menjaga stabilitas, kestabilan, meningkatkan produktivitas, kredibilitas, dan reputasi Untuk menjamin perkembangan organisasi Dalam hal ini organisasi kita yaitu Pafeti Kemudian untuk kepentingan etika masyarakat kita dapat memelihara keadilan, menegakkan keamanan, dan kesejahteraan untuk masyarakat Wah, rupanya etika itu sangat berperan sekali ya dalam kehidupan kita Sebaik kita sebagai individu, ataupun kita di organisasi, dan kita di masyarakat Nah, ngomong-ngomong tentang etika paramedic tadi nih Sebenarnya tenaga kerja paramedic veteriner itu sendiri apa sih, Feby? Nah, teman-teman, tenaga kerja paramedic veteriner sendiri ya ada Yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab Belenang, hak, dan hak secara penuh oleh pejabat Yang berbenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama Dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah penyelaan pedik veteriner, teman-teman Nah, selain itu juga nih, usia dan teman-teman viewers Menurut undang-undang ketentuan bagi paramedic veteriner pada tingkat kabupaten kota Diatur dalam pasal 1 ayat 1, juga pasal 34 ayat 1, dan pasal 1 ayat 8 Peraturan ini merupakan peraturan wali kota Bogor nomor 32 tahun 2018 Tentang perizinan pelayanan kesehatan hewan Serta permentan nomor 18 tahun 2013 pasal 2 Tentang kedudukan tugas pokok, rumpun jabatan, dan jenjang jabatan Serta pangkat paramedic veteriner Nah, karena kita akan membahas tentang perundang-undangan Aku ada sedikit pantun nih buat kalian semua Apa nih kira-kira? Lulusan PT di pinggir taman Lulusan PVT, patuhi peraturan Nah, karena kita berhasil peraturan-peraturan ini Kita harus mematuhi peraturan nih teman-teman, ya nggak tuh? Iya, betul banget Tentunya kita harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di suatu negara Terutama kita ada di Indonesia Nah, tadi kan udah disebutin nih mengenai peraturan wali kota Bogor nomor 32 tahun 2018 Mengenai perizinan pelayanan kesehatan hewan Nah, kira-kira nih Feby, kan tentunya kita sebagai seorang paramedic veteriner itu Tentu harus memiliki izin praktik dulu ya untuk memberikan pelayanan Kira-kira izin yang diperlukan sebagai medik veteriner atau tenaga kesehatan itu apa ya Feb? Nah, teman-teman disini tuh ada peraturannya tentang perizinan pelayanan kesehatan hewan Yang diatur menurut peraturan wali kota Bogor nomor 32 tahun 2018 Nah, diatur dalam pasal 14 dan 16 isinya sendiri Dalam pasal 14 isinya yaitu izin praktik tenaga kesehatan hewan Bukan dokter hewan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B diberikan dalam bentuk surat tanda registrasi kerja sanjana kesehatan hewan Yang poin B yaitu surat tanda registrasi kerja paramedic veteriner Atau surat tanda registrasi kerja tenaga kesehatan hewan dengan kompetensi khusus Seperti inseminator, asisten teknologi reproduksi, pemeriksaan kebuntingan, bucah, dan jurus memberi hal Selain itu nih, Lucia dan teman-teman viewers Dalam pasal 16 juga disebut pada ayat satunya surat tanda registrasi kerja paramedic veteriner Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 yang telah disebutkan PB tadi Huruf B yaitu surat tanda registrasi kerja paramedic veteriner Diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan Setelah memenuhi persyaratan dan juga melampirkan salinan dokumen yang diperlukan nih Wah rupanya ada banyak sekali ya persyaratan sebelum kita nih melakukan pelayanan kesehatan Itu ada izin praktik dulu ya kita harus membuat Nah tentunya dalam pelayanan tenaga kesehatan tuh pasti ada yang tenaga kesehatan Indonesia Ada juga tenaga kesehatan asing nih Nah kira-kira nih untuk izin tenaga asing kesehatan hewan yang bekerja di Indonesia itu ada apa aja ya Feby? Nah untuk izin tenaga asing kesehatan hewan jangan mesti diundang-undang ada sendiri pasalnya Yaitu pasal 20 yang isinya tenaga asing kesehatan hewan wajib memiliki izin tenaga asing kesehatan hewan Kegiatan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan yang pertama memperhatikan perjanjian bilateral Dan atau multilateral antara Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Yang kedua mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga kerja khusus Nah selanjutnya dalam pasal 21 ayat 1 izin tenaga asing kesehatan hewan berbentuk surat tanda registrasi praktik tenaga asing kesehatan hewan Yang berlaku selama 2 tahun nih dan dapat diperpanjang Kemudian yang pasal 21 ayat 2 mengenai persyaratan ketenaga kerjaan yang meliputi Yang pertama memiliki izin tinggal dan kerja di Indonesia oleh instansi berwenang Yang kedua kompetensinya sebagai dokter hewan spesialis dijamin oleh organisasi profesi kedokteran hewan negara asalnya Kemudian yang ketiga mendapat rekomendasi dari pengurus besar dan pengurus sabang organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia Yang keempat memiliki izin praktik dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner nasional untuk medik veteriner Oke jadi jangan sedih ya teman-teman medik veteriner dari negara asing nih yang mau kerja di Indonesia Tentunya kalian boleh kerja di Indonesia tapi kalian harus memiliki persyaratan-persyaratan ketenaga kerjaan di Indonesia Sebelumnya nih pastikan setelah kita memiliki izin tenaga kerja kita harus memperoleh izin pelayanan jasa Karena kita kan kerja dalam bentuk jasa sebagai memberikan kesehatan hewan ya Nah kira-kira izin pelayanan jasa para medik veteriner itu ada apa aja sih kayak bidan ini? Nah dari izin pelayanan jasa medik veteriner dia itu dalam pasal 30 Yang isinya ada 4 ayat Yang pertama izin pelayanan jasa medik veteriner dapat merupakan izin operasional atau izin tempat usaha Yang kedua izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Yaitu diterbitkan berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan Nah yang ketiga berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Yaitu otoritas veteriner dengan persetujuan dinas menerbitkan izin pelayanan jasa medik veteriner Dan yang terakhir izin pelayanan medik veteriner berlaku selama 5 tahun Dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner Selain itu pada pasal 32 nih teman-teman ayat 1 berisi tentang izin operasional Dan atau izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 yang telah dijelaskan Pebit tadi Diberikan oleh otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelayakan kegiatan operasional Atau kelayakan tempat usaha Kemudian pada ayat 2 berisi tentang acuan pemeriksaan kelengkapan administrasi Dan kelayakan kegiatan operasional Atau kelayakan tempat usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi disesuaikan dengan pelayanan jasa medik veteriner Sebagaimana juga dimaksud pada pasal 30 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 Wah jadi penting nih ya bagi medik veteriner Untuk mematuhi izin pelayanan dari medik veteriner itu sendiri Nah ini kan peraturan mengenai para medik veteriner ini banyak banget ya pastinya Nah kira-kira ini menurut kalian berdua penting gak sih sebenarnya adanya peraturan itu? Penting banget dong Karena ini tuh penting banget ya kira-kira nih Kalau misalnya peraturan mengenai para medik veteriner atau mengenai medik veteriner ini gak ada di Indonesia Kira-kira dampaknya itu akan berakibat apa sih, Mindy? Tentunya bahaya nih teman-teman Karena apa? Tanpa adanya peraturan Kita akan sembarangan Apalagi terutama para medik veteriner Kita berhubungan dengan hewan Yang mana kita ada tanggung jawab Kalau tidak ada peraturan Misalnya kita melakukan kesalahan Dan tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab Maka orang akan banyak yang melakukan kesalahan Karena merasa, oh gak ada peraturan yang mengatur Jadi bebas Akan berakibat fatal Iya kan? Iya benar banget Pasti orang akan berbuat sesuka hati jadinya ya Karena tidak ada peraturan Menurut Stebi, kira-kira dampaknya akan berakibat pada apa ya? Tadi yang benar yang disebutin kayak ini Yaitu bakal berakibat fatal Karena kita gak punya acuan Dan apa yang kita lakuin nanti Jadi bersifat ilegal teman-teman Karena gak ada ketentuan yang Menentukan itu Nah ya Saya juga setuju nih Dengan pendapat kalian berdua Karena kalau gak ada aturan yang mengatur Tentang apapun itu di Indonesia Pasti bakalan tidak akan berjalan dengan lancar Nah oke Mungkin ini topik yang seru Tapi waktu kita dalam membahas topik ini Mungkin udah habis ya Jadi terima kasih nih kepada Nindi Dan juga kepada Febi Yang udah nyempetin waktunya Untuk hadir di Vitek kali ini ya Semoga Pembahasan topik kita kali ini Mengenai kepentingan etika dan peraturan Yang mengatur tentang para medik veteraner ini Dapat berguna bagi masyarakat luas ya Oke Saya Lucia Kristella Dan rekan-rekan saya Hadisan Nindita Sefani Dan Febi Nacomawati Kami semua pamit undur diri Dari acara Vitek Podcast Salam Veteriner Salam Veteriner Viva Veteriner See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya